Dari Kabupaten Banjar kita ke Tanah Laut. Dua buah rumah dan satu pondok di Muara Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Rabu Malam hangus terbakar. Cepatnya api membesar, membuat kedua pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Warga desa Muara Asam-Asam RT5, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sekitar jam setengah sembilan Rabu Malam, dikejutkan musibah kebakaran yang terjadi di desa mereka. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melahap dua buah rumah milik warga. Selain tempat tinggal, api juga menghanguskan sebuah pondok yang berada dekat lokasi kebakaran. Diana, salah seorang pemilik rumah yang terkena musibah kebakaran, mencoba mengais-ngais puing-puing rumahnya yang sudah rata dengan tanah untuk mencari harta benda yang dapat diselamatkan kamis pagi. Dirinya mengaku saat kejadian api begitu cepat membakar rumahnya yang terbuat dari kayu. Sehingga ia tidak sempat mengeluarkan perabot rumah tangga dan pakaian. Jadi tau api gimana tuh? Ya, orang bukaan semuanya ke belakang lari-lari semuanya, dari rumah apa itu lari-lari orang semua, terpaksa membuka juga. Ternyata rumah-lumah yang kena. Waktu ibu datang ke rumah sudah kena? Ya, sudah kena sepangkal. Jadi ini ibu anak-anak keluar badan saja tidak ada yang bisa dibawa? Tidak ada, pokoknya tidak ada. Hingga kamis pagi bantuan mulai berdatangan, termasuk dari PMI Tanah Laut dan warga setempat. Sementara untuk penyebab kebakaran, masih dalam pemeriksaan petugas dari Polsek Jorong. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.